Seperti inilah pukulan KO kejam di kelas berat. Sekali pukul, lawannya langsung terkapar. Dalam sejarah tinju, kelas berat memang banyak menghasilkan kemenangan KO brutal. Diisi oleh petinju dengan pukulan paling mematikan, menjadikan kelas ini sebagai kelas paling berbahaya. Tak jarang lawannya sampai ditandu setelah mendapat serangan itu. Seperti saat duel antara Wilder melawan Arthur Spilka pada tahun 2016 ini. Sebelum duel ini terjadi, Spilka dengan beraninya akan meng-KO petinju dengan pukulan paling kuat setelah Mike Tyson ini. Dan benar saja, setelah keduanya berduel di atas ring, Wilder menghancurkannya dengan sadis. Di ronde kesembilan inilah, pukulan kejam itu terjadi. Dari saking kerasnya, hingga Spilka sampai dibantu tandu. Termasuk ketika Tyson melawan Marvis Freiser pada tahun 1986, Tyson yang masih berusia 20 tahun itu hanya butuh satu ronde saja. Pukulan bertubi-tubi Tyson membuat Marvis sampai tak sederkan diri, hingga membuat tim medis langsung bergegas ke atas ring. Henry Tillman, termasuk petinju yang menjadi korban keganasan si leher beton ini. Di ronde pertama saja, pukulan Tyson membuyarkan semuanya. Meski sempat sadar, namun pukulan itu menyulitkannya untuk bangkit. Korban terakhir dari kekejaman si leher beton, yakni Clayford Aytin. Pasalnya, laga ini adalah kemenangan terakhir si leher beton dalam karir profesionalnya. Tyson yang sudah berusia 36 tahun itu cukup membutuhkan satu ronde saja. Lanjut duel selanjutnya yang juga terdapat kau kejam, yakni laga antara Lennox. Melawan petinju muda tak terkalahkan, yakni Michael Grant. Grant yang diakini bakal menjadi ancaman, malah ditumbangkan berkali-kali oleh Lennox. Beliau harus melakukkan dalam kasi kesempatan dalam kambar akan terengah. Terusnya menggunakan nyaman. Melus menunggu juga terkalahi kunannya merupakan dan Grant jalur! Ini yang akan membuat balkan yang akan kerenat dalam pakaian. Pelikan kedua di keju yang akan menunggu yang berkali-kertanya berkali-kertanya. Berkali menunggu di ating bahan-kertanya. Perang boostnya terkalah menghaselamatkan berkali-kertanya. Melus menunggu membuat pakaian-kertanya. Melus menunggu ada diberanggat. Yang akhirnya, pukulan uppercut Lennox membuatnya tumbang seketiga. Termasuk saat Lennox melawan Hasim Rahman dalam laga rematch, Lennox memang di laga pertama dapat ditumbangkan dengan kejam saat di ronde kelima. Dan di laga pembalasan ini, Lennox juga membalasnya dengan kau kejam saat di ronde keempat. Lennox memang salah satu petinju yang memiliki pukulan super kejam. Bahkan Mike Tyson di akhir kejayaannya juga pernah ditumbangkan dengan sadis. Duel yang berlangsung pada 8 Juni 2002 ini adalah laga akbar. Karena bertemunya dua petinju hebat. Namun saat itu Tyson menjadi underdog. Karena Tyson bukan lagi petinju yang kejam tidak seperti enam tahun sebelumnya. Meski gak diunggulkan, namun Tyson di ronde-ronde awal mampu membuat Lennox kewalahan. Dan Lennox mengambil alih di ronde kedua, dimana ia berhasil membuat Tyson kelimpungan. Yang akhirnya di ronde keempat inilah, Lennox mendorong jatuh silhet beton yang akhirnya mendapat pengurangan poin. Sangat terlihat di laga ini, Tyson sudah bukan era keemasannya. Tenaganya benar-benar terkuras. Hingga tibalah pada ronde ke-8. Di ronde inilah, silhet beton akhirnya merasakan KO kejam dalam karirnya. Termasuk saat Tyson melawan Danny William, laga ini juga menghadirkan KO kejam. Yang akhirnya membuat si leher beton tak berdaya. Terima kasih telah menonton!